Saya kira kita bukan sasaran ke presiden ya, tapi ini menegakkan hal-hal yang ada di konstitusi. Kalau saya bacakan aturannya ini panjang ya, ada undang-undangnya jelas ya, memberikan kewenangan kita dari undang-undang dasar dan turunannya. Ini kita justru membantu rakyat ya, membantu presiden dan rakyat Indonesia tentunya. Jadi jangan negatif, apalagi kami bukan partai penguasa, berapa sih jumlah kami di sana, karena mungkin partai-partai penguasa ini kalau tidak mendukung ya susah juga jalan. Tapi kalau lihat kita bersama kan kita ingin membongkar. Awalnya Bang Deddy ini saya sangat, saya respect sekali, begitu semangat ingin pansus. Makanya belakangan berubah, ini saya agak, iya iya gak apa-apa, gak apa-apa. Tetapi masih ada waktu saya kira ya kawan-kawan DPR, sekali lagi, kalau berpihak pada kebenaran, ingin mengungkapkan kebenaran, masih ada waktu untuk proses pansus bukan sesuatu yang angker, yang berbahaya. Seluruh pemerintahan mengalami ini kok, ya. Sepuluh tahun Pak SBI mengalami pemerintahan sebelumnya, bahkan Pak Jokowi, dan fine-fine aja kenapa di jiwa seraya, justru jadi diskriminasi, diskriminatif. Tapi sekali lagi ini bukan mengecilkan panja yang ada, saya sepakat juga ada panja, karena saya di kolom 11, tentu peranan OJK itu harus kita, kita lihat lagi, kita kaji lagi, ya. OJK ini diberi kewenangan yang besar untuk pengawasan, regulasi dan sebagainya, tetapi kok bisa, bisa sampai kecolongan begini. Ini menyedihkan saya rasa, nah itu silahkan di panja-panja yang ada, ya. Jadi sekali lagi, tidak ingin mengecilkan atau membatalkan panja, tapi pansuslah yang menjadi proses yang bisa komprehensif dan menyeluruh di dalam mengungkap kebenaran dalam kasus jiwa seraya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.